oke sekarang kita mau ke kemana ya? kemana? oh iya dari korea kenapa sejuknya panjangnya 1 meter gini? iya itu khas korea bro iya lu ngetar aja ada boksinya woy lu lagi ngetir woy ini apa nih? trainer yungaji pusat yang diamanahkan untuk ngurusin solo solo harus gitu ya berapa angkatan pan? alhamdulillah sekarang sudah angkatan ke enam besok besok akan membuka ke enam bet? udah sampai dakwah itu? udah sampai dakwah semua gua ngisi di solo dulu angkatan berapa? di solo itu angkatan satu sama dua awal banget aku ketemu yungaji itu terus sekarang lu ngisi bagi dia iya semangat yang lain ya semangat gua felix suka kopi iya biasanya mas gandy suka kopi ini nih suka kopi gua doang gak suka kopi semua ke malaysia gua gak ke malaysia semua terus aja gua gak usah diajak gak usah diajak kita kan trainer yang 7 orang itu emang jarang nongol 7 orang? 6 eh 6 orang ya? jadi emang bukan spesialis untuk nongol lu harus nongol gua gak gua tuh kapan coba cari di youtube yungaji gak ada kecuali yang ini ini channel kita sendiri ya? ini channel kita sendiri ya ini channel yungaji bagian kita sendiri jadi buat temen-temen yang ngerasa konten-konten usaha faedah begini seru nah nanti komen di bawah ini ya adion adion terima kasih 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 kok apa? apa? berangkasnya kebuka tidak tidak mas Fuad kita kehilangan uang tidak btw dapet salam dari Ustadz Felik selamat mas Fuad followers musikopat semua gara-gara ngebaca yang story yang soal haters itulah nyah 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 haters gonna hate it's okay sarangi yo haters nyampe yuk upa mana yang nyata dan mana yang istri fantasi berharap upanya jadi sulani benti kok terlalu exo, bts, nc2, black, pink, 101, shiny 317, red, velvet, gold, 7, infinity, jj tiap sholat mau hidayah dibilangin selalu marah lindakwah tanda cinta biar surga sama-sama tersolat tunda tunda hata kur'an kewacana buat kerana ada kota bilang kipop dosaannya ini teman-teman wajib tuh halo halo kenyong kenyong ketemu gua sakit semua kan jadinya guys kita lihat ada sebuah masjid yang sangat bagus guys masjid belum jadi ini ini kalo jadi cak kubah kan nih bro insya Allah yang satu kubah-kubah itu itu ada asmal husna kayaknya tuh iya kan ya jadi 99 kubah itu maksudnya 99 asmal husna oh belum pi meneranya tingginya 99 meter ini udah 2 per 3 guys nanti ini tetap kedua habis pemilu lanjut lagi tapi overall tadi masjidnya bagus banget cuman ada hikmah yang bisa kita ambil apa masjid sebagus ini gak jadi apa-apa kalo gak didukung dengan program-program yang bagus untuk memakmurkan masjid karena yang diperintahkan dalam agama itu bukan memperbagus atau memperindah bangunan tapi memakmurkan masjid nah sayangnya banyak orang itu pengen bersedekah hanya untuk membangun fisik masjid padahal mereka juga perlu pikirin gimana sih caranya biar masjid ini bisa hidup gitu maka harus punya program-program yang menarik khususnya buat anak-anak milenial anak muda gitu nah kalo pengen menarik anak muda ke masjid harus punya program-program yang cocok sama anak muda ada internetnya, ada wifi-nya ada tempat tongkrongnya sehingga mereka itu gak jauh-jauh dari masjid gitu kehidupannya jangan lagi kita pisahkan oh tempat nongkrong disana masjid disini gitu kasian karena sekarang tempat nongkrong tuh rata-rata tempat sholatnya tuh kecil iya cuma 2 orang, 3 orang itu gimana mau jamaah coba kadang tuh kalo ke sebuah daerah yang ada bandaranya ada sultannya itu tuh hati deg-degan karena berarti Islam pernah ada disana gitu jadi Islam tuh pernah jaya disana makanya dia pernah punya kesultanan kan gitu kayak sultannya masuk disini Sultan Hasanuddin ke sebuah daerah yang ada sultannya tuh gak pengen cuma sehari pengen itu beberapa hari kosong terus main ke museum pasti ketemu deh jejak-jejak Islam tuh pernah ada disitu bendera Tauhid kerajaan lu insyaallah radikal ya radikal jadi jaman dulu tuh kita pake uang emas dinar namanya tapi itu namanya dinara dinar dinara dinara artinya dinar uang emas yaa yoo sekarang kita lagi di trans studio kita mau main ke wahana-wahana yang menyeramkan kita gak biasa ya kalo wahana-wahananya tuh yang gak menantangnya tuh gak bisa harusnya menantang adrenalin laki men yuk ekstrim ekstrim gak ekstrim kali ini ekstrim nih tau jadi kita naik apa nih kita naik kereta ekstrim nanti aku putar-putar sendiri gitu eh maksudnya oh ganteng gak naik ganteng gak naik ganteng gak naik ganteng gak naik kok gak ikut oh maksimal 2 dewasa yang naik bro ya tapi masih mereka gak gak naik iya maksudnya 2 dewasa kita maksimal eh loh satu ini kan ini masih gak bisa penuh gak tau tapi iya sih iya kan kita gemuk deh kita berat kok diberhentiin aduh mas aduh mbak mbak kenapa ini jangan goyang cuy jangan goyang cuy mbak ini jangan jangan goyang kacau kacau lu goyang goyang nih kagak adek kok gue mau kita sekarang mau kejelajah bro kita jadi mau bertualang laki harus bertualang bro menjelajahi bumi pasang iji iji pinggulnya digoyakan pinggulnya digoyakan sudah pria kasih tar ownership 15 makan hungry ke autism ak红 optimistic roll ka aaah gua merem gua nggak bisa gogah gogah itu kehilangan separuhnya pergi, memang indah semua udah sih itu serunya boleh nyobain itu doang, pengen tau aja sebenernya ya rasanya apa kayak orang main di studio sebesar ini next move dulu ya, thank you very much semuanya temen-temen subscribe di channelnya yuk ngaji id konten tauit rasa korea anak ala yang cinta agama ini rap ngawur tapi ga encana ego dan cerita tentang kita yang suka korea siap hari kerjanya pentangin mukanya opa dari mp movie drama variati lupa mana yang nyata dan mana yang ilusi fantasi berharap opanya jadi suami mimpi kok terlalu EXO, BTS, NCT, BLACKPINK, 101, SHINY, SEJU, SEVENTINE, RATEL, FATGOT, SEVEN, INFINIT, GJ tiap sholat mau hidayah dibilangin selalu marah di dakwah tanda cinta biar surga sama-sama buat sholat tunda-tunda hafal quran tuacana buat drama ada kota bilang kpop dosaannya sudah ga pernah dibela makro selalu sempat aja tunda-tunda haram ga mau tau hukumnya sekarang islam di lista posisi kita di mana ya dan cuek atau terdepan membela agama